ini sudah muncul sepik ya dari tangkainya nah tidak ada putusnya untuk bunga-bunganya terus menerus ya 1 meter setengah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kukanggrek dimanapun anda berada semoga anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niatan ajat anda amin oke ya sahabat kukanggrek menanam anggrek kuku macan atau Airedis odorata ini bunganya terus menerus tiada berhenti disini ya sahabat anggrek lihat ini untuk bunganya seperti ini seperti kuku harimau atau kuku macan model dari bunganya dan yang perlu sahabat anggrek ketahui ya bahwa untuk anggrek ini sepintas lalu kalau dilihat dari akarnya ini dilihat dari kejauhan ya menjuntai ke bawah sampai menyentuh lantai ya nah ini plastik ini berfungsi sebagai infus di saat terlalu over panas ya itu diberi plastik untuk menampung air tetapi tidak terus menerus ini perawatannya mudah ya ini perawatannya mudah ya untuk sahabat anggrek dan ini sahabat anggrek ya dilihat dari batangnya atau plantnya dan akarnya itu biasanya kan yang umum dari anggrek kuku macan itu adalah ditempel di pohon dikarenakan akar-akarnya itu kan besar bulat besar-besar seperti ini dari cara begini dari sahabat anggrek kalau mempunyai ya dari anggrek kuku macan itu bisa ditanam model begini bagian paling ujung akar atau ujung batang pangkal batang lah ya itu ditanam menggunakan pot kecil tetapi syaratnya tetap ini menggunakan pot yang berlubang banyak ataupun kalau tidak bisa atau tidak mempunyai pot yang berlubang atau banyak lubangnya yang besar-besar itu bisa dilubangi sendiri ini awalnya dari pot yang tidak ada lubangnya dari samping maksud saya ini kemudian diberi lubang sendiri seperti ini ini pot biasa dulu dulunya ya medianya juga awalnya adalah menggunakan media mos hitam dan arang hanya pot kecil seperti ini sangat mudah kan membuat anggrek kuku macan terlihat lebih bagus dilihat dan tentunya lebih subur dan lebih rajin berbunga tanam seperti ini di saat musim kemarau yang lumayan panjang salah satu akarnya walaupun tidak akar yang paling panjang setidaknya untuk akar yang masih ada ini warna hijau atau akar yang tumbuh itu di beri plastik sebagai pinpus nah ini untuk tangkai bunga yang baru nah sudah sebagian mekar sebagian masih kenop-kenopnya dan disuruh lagi seperti ini muncul lagi tangkai baru atau spik baru pohonnya tegak lurus karena diatur sedemikian rupa ya jadi di awal dulu adalah untuk anggrek ini diberi penyangga besi kawat seperti ini nah kawat ini difungsikan sebagai candolan juga untuk meluruskan batang dari anggrek kuku macan ini ya untuk sahabat anggrek bisa terlihat ya seperti ini nah ya beberapa ruas jaraknya itu di tali biar untuk batangnya pen dari anggrek ini tumbuhnya lurus tidak meliuk-meliuk itu ya perawatannya untuk anggrek air des ini juga simple kalau dilihat dari kejauhan vanda seperti vanda akarnya yang menjuntai dan besar kalau akarnya panjang-panjang dan besar seperti ini pasti tertarik dan pasti sangat menyenangkan apabila dilihat panjang loh ini akarnya saja saja dari permukaan tanah sampai ke pangkal batang ini ada sekitar 1 meter lebih nah ini segini sudah 1 meter saya naikkan lagi nah ada 1 meter sekitar 50 1 meter setengah malam mantep kan nah bisa ditiru ya untuk sahabat anggrek menanam dengan cara seperti ini cara seperti menanam anggrek vanda untuk anggrek kuku macannya apabila dari sahabat anggrek ada yang mempunyai walaupun ada yang sudah menempel atau sudah ditempel di pohon dan kebetulan anakannya seperti ini bisa di split seperti ini bisa di split kemudian di tanam model begini lebih terlihat bagus dan yang jelas ini ada buktiknya bahwa cara seperti ini membuat dari anggrek kuku macan rajin berbunga terus menerus bunganya ini tidak pernah berhenti windah banget bunganya sangat unik tetapi jangan di full sinar matahari kalau anggrek kuku macan ini mudah menguning daunnya itu kalau full panas terkena sinar langsung satu hari penuh kurang bagus kalau menurut saya lebih baik harus ada naungannya yes paranet atau daun-daun lah pokoknya tidak terkena full sinar matahari ini pun untuk anggrek yang ini itu penempatannya juga terlindung dari sinar matahari tidak di bawah apa plastik UV kok tapi di bawah naungan paranet langkahnya yang lama itu dibiarkan tidak dipotong seperti ini terus muncul muncul bunga ini kenopnya yang baru belum mekar seperti ini perawatannya tidak sulit kalau ada yang mempunyai silahkan ditanam seperti ini dengan menggunakan pot kecil kemudian digantung plannya dikasih penyangga kawat biar tumbuhnya tegak lurus ke atas akarnya biar menjuntai ke bawah seperti akar angkrek vanda mantap oke ya kalau banyak kekurangannya dalam saya menyampaikan saya mohon maaf kalau ada sedikit manfaat saya ucapkan terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih selamat menikmati